Tidak ada liburnya ya. Fa'idha faraghta. Fa'idha faraghta. Apa? Fa'idha faraghta. Lanjutannya apa coba? Fansab. Tidak ada. Fa'idha faraghta. Fastariha. Kalau kamu selesai istirahat. Tak. Fa'idha faraghta. Fansab. Ini perintah Allah SWT kepada Rasulullah dan tentunya perintah kepada umat. Apabila kamu selesai dari mengerjakan sesuatu maka fokuslah mengerjakan sesuatu yang lain. Apa maksudnya? Ulama banyak tafsir tentang ayat ini. Ada yang mengatakan Wahir Rasul. Jika kamu sudah selesai sholat maka fokuslah kamu berdoa. Sehingga ada sebagian ulama yang mengambil kesimpulan bahwa disyariatkan berdoa setelah sholat dasarkan ayat. Kamu kalau sudah selesai dari urusan dunia maka fokuslah ibadah. Fokuslah ibadah. Maka idealnya seperti sholat itu kita singkirkan semua penghalang yang mungkin nanti menjadi pengganggu kita dalam sholat. Akhirnya kalau lapar banget, makanan sudah tersedia apalagi sudah antum lihat tadi. Sholat dulu apa makan dulu? Antum dalam kondisi satu saat itu lapar banget. Kemudian sudah ada makanan tersaji. Makan dulu apa sholat dulu? Berarti antum mengutampakan perut. Bukan. Ini untuk supaya kualitas sholat kita itu baik. Karena saya yakin antum kalau apalagi makanan itu favorit antum. Sudah lihat pahayam goreng. Sudah ada sambalnya. Sudah ada lalapnya. Sudah ini. Antum lapar. Allah Akbar itu pasti ayam goreng itu menggoda, mendominasi seluruh pikiran kita. Begitu kan? Tapi kalau setiap hari kenapa Pak nggak pernah ke masjid? Kalau sholat. Apa? Kalau isya. Oh itu jam makan saya. Oh ini Masya Allah ini orang nggak bisa, nggak cerdas ini. Masa tiap hari itu apa namanya? Makannya bertepatan dengan sholat. Mestinya diatur sholatnya ya iya. Bahkan kalau bisa itu sholatnya khusyuk tidak ingat lagi makanan. Ya kan? Nah tapi makannya juga kena. Ini kadang-kadang kita punya 24 jam itu kacau balo. Takin.